Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys Pada kalian yang menonton video ini, untuk kali ini saya akan mereaksi tentang pabrik pembuatan bom terbesar di Indonesia guys Bagaimana pabrik pembuatan bom di Indonesia ini? Ayo sama-sama kita semak klip video ini dari channel Military World ya guys So, bagaimana dia punya bom-bom yang dicipta oleh Indonesia? Saya pikirkan sebelum ini, Indonesia hanya mengimport bom dari luar negara seperti Amerika, Rusia, Turki, begitu ya Di sini rupa-rupanya ada ya pabrik pembuatan bom terbesar di Indonesia Nah, kalau untuk pabrik pembuatan bom ini, biasanya negara-negara tersebut dia tidak akan menceritakan lebih detail Tentang dia punya kemampuan dan juga kekuatan dia punya militer Tapi yang pastinya sekarang ini, melalui Global Firepower Indonesia berada ranking yang ke-13 ya, dari segi kekuatan militernya Di Asia Tenggara, tidak ada lagi bisa untuk menyaingi Indonesia Masih lagi berada ranking yang ke- pertama Ha, yang ke- pertama, bukan lagi yang ke- berapa Tapi Indonesia berada ranking yang pertama, Asia Tenggara Jadi, dari segi kekuatan militernya, memang kalau di Asia Tenggara ini Ha, berapa tahun sudah ya, ha, lama sudah Sentiasa berada di kedudukan ranking yang pertama Saya tahu, saya, saya pikirkan Ha, Indonesia ini, kenapa dia punya kekuatan militer berada ranking yang pertama Kerana, ha, melalui pembuatan alutsista yang diusahakan sendiri oleh Indonesia ya Ha, itu satu kelebihan pada Indonesia Kerana ada pabrik seperti PT Pal, PT Pindad, PT Dirgantara ya Itu adalah antara pabrik-pabrik yang mencipta alutsista Bukan sejak untuk keperluan negara Indonesia Malah, ha, dijual juga di negara-negara asing Jadi, langsung sejak kita saksikan Pabrik pembuatan bom terbesar di Indonesia Saya juga ingin memberi pandangan bagaimana Ha, pabrik yang ada di Indonesia Yang dikatakan di sini, pabrik pembuatan bom terbesar di Indonesia Langsung sejak kita semak klip video ini Jom PT Sari Bahari Perusahaan Dalam Negeri Yang didirikan pada tahun 1993 oleh I.R. Ricky Hendrik Egam PT Sari Bahari adalah perusahaan swasta yang ditunjuk Serta mendapatkan izin untuk memproduksi alutsista Dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Atas persetujuan Kementerian Pertahanan sejak 2005 Perusahaan ini dipercaya menjadi mitra pemasok senjata bagi TNI Terutama TNI AU Pengadaan 4 unit pesawat tempur asal Rusia Sukhoi Su-27 Di era Presiden Megawati Soekarno Putri Menghadirkan tantangan tersendiri bagi pria asal Malang tersebut Pasalnya kerjasama Indonesia-Rusia terkait pengadaan 4 unit Sukhoi tersebut Sama sekali belum dilengkapi oleh sistem persenjataan alias kopongan saja begitu Hal ini memacu CEO Sari Bahari tersebut untuk menghadirkan inovasi dalam negeri Dimana Sari Bahari berhasil memproduksi bom serta pendukung lainnya Yang dihususkan untuk operasional pesawat tempur asal Rusia itu Hingga tergabungnya dalam keanggotaan Pinhantanas Sari Bahari terus melakukan inovasi-inovasi terbaru mengikuti perkembangan teknologi alutsista di dunia Tak tanggung-tanggung, walaupun namanya mirip dengan perusahaan roti sobek ternama di Indonesia Dalam waktu kurang lebih 10 tahun saja Sari Bahari berhasil memproduksi bom P-100, 120, praktis, lift Warhead praktis KAL 2,75, PSB Smoky, kontainer motor roket KAL 2,75 Mounting stand gun for KAL 5,56 12,7, serta folding fin roket KAL 2,75 Sebagai nilai keunggulan dibanding perusahaan sejenis lainnya CO Sari Bahari menjelaskan bahwa dua macam bom yakni latih Untuk latihan tanpa bahan pelekada dan lift bom sesungguhnya yang menggunakan bahan peledak Menjadi kekhasan tersendiri yang dimiliki perusahaan pembuat bom asal kota Malang ini Kekuatan bom hasil produksi kami patut diperhitungkan Sebagai contoh, bom P-100 atau latih digunakan untuk latihan pilot pesawat tempur standar Rusia Bom latih ini sangat praktis karena dirancang tanpa menggunakan fus Bom ini akan menghasilkan asap tebal pada saat mengenai target sehingga memudahkan pilot mengoreksi hasil bombingnya Ujar Ricky Hendrik Untuk tipe bom lift, kata Ricky, perusahaan hanya membuat selongsongnya Isi selongsong atau bahan peledak menjadi tanggung jawab BUM NPT Dahana Oh, pati sehari ya Untuk pabrik pembuatan bom terbesar di Indonesia So guys, demikianlah video yang kita saksikan bersama-sama tadi tentang pabrik pembuatan bom terbesar di Indonesia Saya tengok guys, Indonesia ini cukup bertuah ya Negara Indonesia ini segala-galanya ada di Indonesia Baik dari segi banyaknya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia Maka sekiranya Indonesia dapat mengolah sendiri Maka Indonesia dapat meningkatkan lagi nilai ekonomi Indonesia Dan juga kalau sebelum ini banyak negara yang tunduk pada negara Uni Eropa ya Dari segi mereka mengeluarkan senjata-senjata ya Banyak negara yang membeli di luar negara seperti Uni Eropa Sekiranya Indonesia meneruskan program ini Maka negara-negara di sekitar Asia Tenggara khususnya Tidak perlu lagi ke Uni Eropa Tetapi Indonesia sudah cukup ya Sebab Indonesia ini bukan sekadar BUM yang saya tahu Tetapi alutsista yang lain juga Indonesia produksi kan ya Seperti PT Pindad, PT Pal, PT Dirgantara ya Itu mereka mencipta alutsista untuk keperluan militer Nah jadi saya yakin dan percaya suatu masa nanti Indonesia dapat menguasai dari segi Apa ini Kepemilikan alutsista dan Bukan sejak itu Malah Indonesia Dia akan menguasai dari segi ekonomi Sebab kalau ditinggalkan ya Di Indonesia Kepakaran-kepakaran itu sudah ada Dan apabila Indonesia memiliki kepakaran-kepakaran itu Dengan adanya sumber daya alam yang cukup di Indonesia Indonesia bisa untuk membangunkan negara sendiri Tanpa bergantung pada negara asing ya Kalau sebelum ini terpaksa import macam jet tempur Ataupun alutsista yang lain Tetapi kali ini saya tengok Indonesia boleh menghasilkan sendiri Dan dia boleh berdikari dan mengolah sendiri Membuat hilirisasi di Indonesia Kalau kita tengok macam Uni Eropa Dia sebelum ini Selama berpuluh-puluh tahun Mengaut sumber daya alam Ataupun memaksa untuk diekspor Bahan mentah tersebut ke Uni Eropa Dan apa yang mereka lakukan Mereka mengolah menjadi barang yang sudah siap Sedangkan bahan mentah itu Banyak diambil Ataupun dibeli dari Indonesia Dari bahan mentah itu Dengan harga yang murah Apabila mereka mengolah Barang yang sudah siap itu Dijual balik dengan harga yang mahal Jadi kalau Indonesia dapat mengikut Macam mana Uni Eropa buat Maka Indonesia akan lebih kuat lagi ekonominya Di masa akan datang Dan sekarang ini pun memang usaha Presiden Jokowi Saya tengok tengah menyekat ya Untuk ekspor bahan mentah itu Dan dia akan membuat hilirisasi di Indonesia Untuk manfaat rakyat Indonesia Dan juga pembangunan negara Indonesia Jadi dengan pabrik pembuatan bom terbesar di Indonesia ini Saya kira ini adalah satu kebanggaan Bagi rakyat Indonesia Kerana biasa kita dengar Negara Uni Eropa sejak yang bisa Untuk mencipta bom-bom sumpama ini Seperti Rusia, Amerika Tetapi ternyata di sini Indonesia juga boleh melakukan perkara ini Jadi guys bagaimana pula pandangan kalian Terkait dengan perkara ini Nanti kalian komen di bawah Itu sejak kita bertemu lagi di video akan datang Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh